I am a Muslim, the things I say, in everything I do every day. I am a Muslim, the things we say, in everything we do every day. Alhamdulillah, kita telah sampai ke lokasi nih teman-teman. Oh iya, kakak Zakiah baru pertama kali mengikuti pertandingan memanah di dalam ruangan loh. Sekaligus menjadi pengalaman baru untuk kakak Zakiah. Wah, sudah ramai sekali ya teman-teman. Hampir saja kita terlambat, harus cepat-cepat nih siapin peralatan. Hari ini jadwal pertandingan usia 9 tahun. Pesertanya banyak yang dari luar daerah, sama seperti kakak Zakiah. Kakak Zakiah adalah satu-satunya atlet dari Sidoarjo yang ikut pertandingan ini. Meskipun sendiri, insya Allah sudah mempersiapkan fisik dan mental. Doakan kakak pulang bawa medali ya teman-teman. Babak kualifikasi sudah dimulai. Sekitar 25 lebih U9 Putri dan 25 lebih U9 Putra. Semangat kakak, fokus dan tenang ya. Panahan Indoor untuk usia 9 tahun ini berjarak 10 meter. Ada 10 seri dan 1 seri hanya 3 anak panah. Targetnya pun lebih kecil daripada panahan di outdoor. Babak kualifikasi ini nantinya akan diambil 16 besar. Untuk peringkat 1, 2, dan 3 akan mendapatkan medali. Yang masuk 16 besar akan lanjut pertanding di babak seperdelapan final. Di sini kakak Zakiah bermain dengan santai, fokus dengan pertandingan, dan tidak terburu-buru. Untuk waktu yang diberikan dalam satu seri, hanya 90 detik. Kakak Zakiah tidak mau tergesa-gesa. Mengatur nafas lebih menjadikan kakak Zakiah bermain lebih tenang dan fokus. Alhamdulillah saat ini sudah sampai seri akhir babak kualifikasi. Momen inilah yang membuat hati deg-degan. Kira-kira masuk 16 besar atau tidak ya? Alhamdulillah kakak Zakiah masuk 16 besar dan duduk di peringkatan. Selamat ya kakak. Ya Allah aku pastahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Kepada penguasa langit dan bumi. Karena aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Untung masih open sesi. Ketika sudah dimulai pertandingan dan anak panah jatuh, maka tidak dapat nilai. Ada-ada saja nih kakak Zakiah. Semangat kakak Zakiah mulai bertambah karena maju ke babak selanjutnya. Semoga semangat terus sampai akhir pertandingan ya. Skor sementara dimenangkan kakak Zakiah. Semangat kakak. Semangat kakak Zakiah. Masya Allah Tembakan kakak Zaki ya Bagus Ayo kakak dipertahankan ya Alhamdulillah kakak menang melawan Kaila Selamat ya kakak Lanjut ke babak seperempat final Menang Menang gak Di seri pertama kakak Zaki ya kalah Apakah kakak Zaki ya sudah lelah Ayo kakak bisa I need to eat so that I will grow We are muslims and thus we know We need to eat so that we will grow When we eat we say bismillah When we eat we say bismillah Di seri kedua kakak mulai menyusul Wah teriakan dari Syakira membangun semangat dia sepertinya Ayo kalian berdua harus semangat Tunjukkan yang terbaik Dari sekian banyak peserta putri Sekarang tinggal 8 pemana When we're done we say alhamdulillah When we drink we say bismillah When we're done we say alhamdulillah Alhamdulillah Going out with my mom and dad Coming home Oh what fun we had Going out with our mom and dad Coming home Oh what fun we had Driving in the car Bismillah Coming safe Alhamdulillah Alhamdulillah Skor kakak masih unggul Ayo kakak sedikit lagi And in the morning I do the same We go to sleep Saying Allah's name And in the morning We do the same When we sleep we say bismillah When we rise we say Alhamdulillah When we sleep we say bismillah When we rise we say Alhamdulillah Alhamdulillah Wah serius sekali pertandingannya Semua peserta sudah selesai Tinggal Syakira dan Syakia Skor masih seri Saya dan tim dari Syakira Tidak tahu Apakah akan seri lagi Atau sudah ada yang memenangkan Kalau dilihat dari jauh Sepertinya skor seri Wah Bakal dilenjut lagi nih Pertandingannya Bismillah Tapi Ternyata Tidak disangka-sangka Alhamdulillah Kakak masih lanjut Ke babak semifinal Kakak memenangkan pertandingan Melawan Syakira Tuh kan Perkenaan targetnya Hampir sama Memang pertandingan individu Mental yang diadu Nah ini nih teman-teman Junjung tinggi sportifitas Di arena kita boleh jadi lawan Tapi setelah pertandingan Kita tetap berkawan Patut kita contoh Dan diajarkan sejak ini Lanjut ke part 2 ya teman-teman Jangan lupa di subscribe Yes I know I need to eat So that I will grow We are muslims And thus we know We need to eat So that we will grow When we eat We say Bismillah When we're full We say Alhamdulillah Alhamdulillah